selamat menikmati saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua khususnya bagi teman-teman yang bergimkah di dunia YouTube bagaimana caranya kita mengempat video agar mendapatkan banyak view dan otomatis akan mendapatkan banyak subscriber dengan banyak view berarti peningkatan subscriber dengan sendirinya akan meningkat di channel teman-teman langsung saja kita masuk ke Chrome oh disini kita ketika kita ingin membuat sewu agar view di video kita banyak jangan di aplikasi ini melainkan di Chrome peramban seperti Mozilla dan lain sebagainya yang bersifat perambannya kemudian kita langsung dimasuk ke Chrome dan di channel kita disini di atas yang berada tiga ada tempat masuk channel kemudian ada lonceng dan ada tanda plus yang berbentuk kamera kita klik disini yang tanda plus ini berbentuk kamera kemudian disini ada tiga pilihan yaitu upload video kemudian live streaming dan buat postingan kita langsung klik yang pertama yaitu upload video yang disini akan muncul pilih file untuk di upload kemudian kita klik sekali lagi dan langsung keluar ada kamera kamera perekam perekam dan file ini maksudnya kita klik sekali di folder mana yang harus kita kita upload video tersebut yang kita simpan ya kita pilih file kita tekan di pojok kanan dari tersambar karya setiga langsung ke berkas video kita kita memilih salah satu video yang ingin kita upload sudah saya tekan ini kemudian oke ya disini kita tunggu sebentar sambil menunggu penguatnya kita mengupload sampai selesai sedang proses ini cepat karena video peran videonya sedikit sesnya sedang proses disini sudah siap kita mengupload video berarti otomatis kita tinggal mempublikasikan video tersebut disini kunci untuk kita mendapatkan view banyak cara settingnya yaitu pertama kita harus membuat video video disini ada yang namanya judul langsung keluar nanti judul disini kita membuat video tersebut dengan judul semenarik mungkin misalnya disini karena saya mengupload video tentang kucing jadi kita buat misalnya sehingga seekor kucing rela mati demi kekasihnya ini akan menarik daripada judul ini kemudian itu terserah sama kawan nanti mau teman-teman mau pesi judul apa terserah mungkin kita pemikiran kita beda-beda ya tergantung daripada imajinasi gitu kemudian disini ada deskripsi di kolom 2 ini namanya deskripsi disini fungsinya yaitu kita harus menjelaskan daripada bentuk dari video yang kita upload tersebut disana kita mengupload tentang video kucing jadi kita buat deskripsinya dalam video ini ini udah cek cek dalam video ini merupakan sebuah tayangan merupakan merupakan sebuah tayangan tentang seekor kucing yang adalah mati yang lelah mati demi pacarnya itu terserah juga semua kita mau kita buat yang lebih banyak lagi deskripsinya lebih bagus semakin banyak deskripsi kita buat berarti semakin bagus video kita kemudian kita harus terus tekan tagnya tekan tagnya tekan tag di bawah deskripsi misalnya kucing kita bagi tanda pagar kucing minimal 3 kucing kucing berantem misalnya kucing berantem kemudian kemudian kucing lucu lah kucing lucu disini sudah siap ya masalah deskripsi tadi tergantung daripada teman-teman dan judul semakin menarik judul maka semakin banyak peminatnya dan semakin banyak deskripsi yang kita buat yang berasal dengan video jadi semakin bagus jadi semakin bagus rating daripada video kita kemudian di kolom 3 yaitu ini fungsinya yaitu untuk menekan tag dengan ini sangat berpengaruh untuk video kita karena dengan tag inilah video kita ketika mudah dicarikan oleh peminat duduk misalnya kita buat tag kucing misalnya kemudian kucing berantem kucing berantem kucing berantem kemudian kucing lucu dan lain sebagainya sampai nanti keluar peringatan kita buat sebanyak mungkin sampai ada peringatan bahwa tag tersebut maka semakin mudah untuk ketika pengguna youtube mencari video-video tentang kucing jadi otomatis video kita akan muncul di opsi paling atas ketika orang mencarinya ketika ini sudah kita setting maka kita tinggal mempublikasikan video tersebut tinggal publikasi dan sudah siap dan insyaallah sepengalaman saya video tersebut dengan penyetingan seperti yang sudah saya jelaskan tadi maka video kita dengan sendirinya akan banyak viewer daripada pengguna youtube mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh